Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kakak-anak semua Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan kembali belajar Quran Hadis kelas 4 Pada video ini Bapak akan memberikan tentang materi pembelajaran Quran Hadis Masih di sekitaran bab 1 Pada bab 1 ini kita akan belajar 2 surah Pertama surah Al-Qurais Yang kedua surah Al-Ausar Bagi anak-anak semua yang sudah menyetorkan surah Al-Quraisnya Namanya sudah Bapak masukkan ke dalam catatan Laporan bahwa anak-anak sudah menghafalkan surah Al-Qurais Tapi yang belum menghafalkan surah Al-Quraisnya Mohon segala untuk dapat dihafalkan Nah kita akan melanjutkan dengan menghafal surah Al-Ausar Saya mengharapkan untuk bisa membaca sesuai dengan ilmu tajwid dan makhrat yang baik Ya tentunya kalian menghafalnya bisa mendengar melalui video YouTube Cari bacaan yang mudah untuk dihafalkan dengan nada yang mudah Atau bisa belajar kepada guru ngajinya untuk menghafalkan surah Al-Quraisnya Dengan baik dan benar sesuai dengan makhrat dan tajwidnya Untuk pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang Apa itu isi kandungan surah Al-Qurais ya Tentang surah Al-Qurais Surah Al-Qurais ini termasuk surah Makiah Yang diturunkan di kota Mekah Nama surah Al-Qurais ini diambil pada ayat pertama Tetapi bagian akhir Namanya Al-Qurais Al-Qurais ya di talimat yang terakhir Surah Al-Qurais ini Merupakan salah satu dari tujuh karunia yang Allah berikan kepada kaum Qurais Nah tentang karunia yang Allah berikan pada kaum Qurais ini Nanti akan dijelaskan pada isi kandungan surah Al-Qurais Dari segi urutannya Surah Al-Qurais ini menempati Urutan yang ke-106 Dalam Al-Qur'an Dan diturunkan sesudah surah Ad-Bin dan surah Al-Qur'a Jadi surah Al-Qurais ini Menempati urutan yang ke-106 Dalam urutan surah yang ada di Al-Qur'an Kemudian diturunkan sebelum surah At-Din dan surah Al-Qur'a Surah Al-Qurais ini terdiri dari empat ayat Kemudian surah Al-Qurais ini turunnya sesudah surah Al-Fil Diturunkan sebelum surah At-Din dan Al-Qur'a Dan diturunkan sesudah surah Al-Fil Ini adalah pengertian singkat tentang surah Al-Qurais Lanjut kepada isi kandungan surah Al-Qurais Isi kandungan surah Al-Qurais Dalam surah ini Allah mengingatkan kaum musyrikin Dari kalimatnya sudah bisa kita pahami ya Orang-orang musyrikin Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Yang berada di kota Mekah pada saat itu Untuk bisa mensyukuri nekmat yang telah Allah berikan kepada mereka Bentuk rasa syukur itu bisa dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT Menyembah kepada Allah SWT Itu merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Namun karena mereka lupa Kebiasaan mereka yang senantiasa terlena Dengan rasa aman dan mereka selalu diberikan kecukupan Akhirnya mereka ingkar tidak bersyukur kepada Allah Kenapa bangsa Qurais itu Allah berikan keamanan Saat mereka berpergian tidak diganggu oleh orang Bahkan apabila menyebutkan nama Qurais Saja kami dari bangsa Qurais Mereka itu aman Tidak akan diganggu siapa-siapa Itu merupakan salah satu daripada Pemberian Allah Rasa aman itu merupakan pemberian dari Allah SWT Yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaumnya pada masa itu Sebagaimana apabila mereka berpergian ke negeri Yaman dan Sam Kalau sekarang disebut Syria dan Libanon Pada musim panas mereka tetap aman Ataupun pada musim dingin Mereka juga tetap aman Tidak akan diganggu oleh bangsa-bangsa lain Padahal pada saat itu marak sekali terjadi Pembunuhan, pembantaian di tengah jalan Tetapi kaum Qurais ini Allah jamin keamanannya Melalui surah Al-Qurais Kalau sudah Allah yang menjamin tentu Mereka tidak akan kenapa-napa Tetapi ternyata Orang-orang Qurais ini banyak yang ingkar Tidak bersyukur atas ni'mat keamanan yang telah Allah berikan tersebut Masyarakat Mekah itu juga dikagumi Ditakuti oleh masyarakat sekitarnya Kenapa sebabnya? Karena mereka adalah pemelihara dan penjaga Ka'bah Itu sebabnya Karena mereka memelihara dan menjaga Ka'bah Yang merupakan simbol Simbol keajaiban Simbol keagungan Di kota Mekah Maka Maka masyarakat di sekilingnya Itu merasa Merasa segan dan Mengagumi mereka Karena jaminan keamanan dan keuntungan material Juga Allah berikan kepada mereka Dari sumber-sumber yang Allah berikan Seperti Buah kurma Buah anggur Yang mudah mereka dapatkan Bahkan di kota Mekah itu Buah-buahan senantiasa ada Termasuk daripada salah satu keperkahan Allah Padahal pohonnya tidak ada Tetapi Mereka ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak seperti Negara-negara lainnya Yang mereka harus Berhati-hati Apabila keluar daerah mereka Karena senantiasa diintai Dan diawasi oleh Para perampok dan Dan orang yang siap untuk Membunuh mereka Jadi dua kenikmatan itulah Yang Allah berikan kepada Bausyakurais Pertama Ni'mat keamanan Kedamaian Mereka mau pergi kemana saja Aman Kemudian Allah berikan Karunia Kenikmatan Cukupan sandang pangan Di tempat itu Setiap makanan Yang mereka nikmati Senantiasa Allah cukupkan Ni'matnya Nah tetapi Orang-orang Quraish Tidak bersyukur Maka akhirnya Allah beringatkan Dengan surah Al-Quraish Kemudian Setelah belajar tentang Surah Al-Quraish Ada Bacari tentang Surah Al-Asar Bacari ini Bisa dijumpai Di Bentar Di bagian awal Di bagian awal Bagian awal Itu yang kita belajar Tentang surah Al-Asar Yang artinya adalah Demi waktu Al-Asar itu artinya Waktu Untuk penjelasan singkatnya Bahwa surah Al-Asar ini Terdiri atas tiga ayat Kemudian surah Al-Asar ini Diturunkan di kota Mekah Ini kan pelajarannya Sudah Bapak terangkan Kemarin Kemudian Surah ini Termasuk Golongan Surah Mekiah Dan surah Al-Asar ini Berada pada Urutan yang Ke seratus tiga Setelah Surat At-Takasur Dan Sebelum Surah Al-Humazah Dan nama Surah Al-Asar Nama Penamaan Surah Al-Asar itu Diambil pada Ayat pertama Yang bunyinya Wal-Asar Demi Demi Waktu Demikian pelajaran singkat kita Tentang pelajaran Quran Hadis pada Pagi hari ini Silahkan disimak Dipahami videonya Kemudian Silahkan dikerjakan Tugasnya Bapak kirimkan Tugasnya Melalui link Yang ada Di Deskripsi Silahkan Dilihat Di Deskripsi Itu ada link Yang Bapak Cantumkan Silahkan Diklik Masuk ke Google Form Dan kerjakan Latihannya Melalui Melalui Link tersebut Nah Yang sudah Mengerjakan Silahkan Memberikan Laporannya Kepada Pak Irfan Bahwa Anak-anak Semua Sudah Mengerjakan Dan sudah Selesai Mengerjakan Tugas yang Telah Diberikan Bahwa Setiap Jawaban Yang ada Di Google Form Itu Sudah Masuk Pada Materi Yang Bapak Sampaikan Pada Video Ini Terima kasih Atas Segala Perhatiannya Mohon Maaf Bila Terdapat Kepuliruan Dan Kesilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima